Tentu saja, Sekte Dao yang dapat mengendalikan dermaga semuanya relatif kuat. Bagaimanapun, dermaga adalah tempat dengan keuntungan tinggi. Ada begitu banyak kultifator yang masuk dan keluar dermaga setiap hari, dan setiap kultifator harus membayar sejumlah batu kristal. Jumlah batu kristal yang mereka terima setiap hari sangat mengerikan. Bahkan kekuatan Sekte Dao biasa akan perlahan tumbuh lebih kuat dengan mengandalkan dermaga. Dan dermaga ketidakkekalan ini dikendalikan oleh Istana Ketidak Kekalan, dan Istana Ketidak Kekalan merupakan satu-satunya Sekte Dao di daerah tersebut. Tentu saja, fondasi Istana Ketidak Kekalan sangat dalam, dan mereka merupakan salah satu Sekte Dao teratas. Dapat dikatakan bahwa Istana Ketidak Kekalan merupakan eksistensi yang tidak dapat diganggu-gugat di area ini, dan dapat dianggap sebagai tiran lokal. Tidak lama setelah Guisan pergi bersama Zuawan, dermaga tiba-tiba menjadi ramai dan terjadi keributan. Sekelompok orang yang berjumlah sekitar 20 orang berjalan dari balik dermaga, dan orang yang memimpin memiliki aura yang luar biasa. Kekuatannya tak terduga, dan auranya sama mengerikannya dengan jurang. Hanya dengan berdiri di sana, orang ini memancarkan rasa tertekan yang sangat mengerikan. Orang ini tampak berusia empat puluhan, dan rambutnya yang panjang terurai di bahunya. Ia mengenakan jubah hitam, dan tatapannya dingin dan menindas. Jika diperhatikan dengan saksama, ada sedikit amarah di antara alisnya, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Di samping lelaki setengah bayah itu, ada seorang lelaki tua berusia enam puluhan dengan kulit kemerahan. Ia tersenyum sambil mengikuti di samping lelaki setengah bayah itu. Zuawan dan Guisan tidak berjalan jauh, dan tentu saja menyadari perubahan mendadak suasana di dermaga. Mereka berbalik dan melihat sekelompok orang ini. Siapa mereka? Zuawan melihat bahwa dermaga menjadi sunyi setelah sekelompok orang ini muncul, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Guisan juga melihat sekelompok orang ini, tubuhnya bergetar hebat saat dia berkata dengan gembira, ternyata itu adalah kepala istana. Aku tidak menyangka kalau kepala istana akan datang sendiri ke dermaga. Dan orang itu adalah dari keluarga bangsawan Huangji. Astaga, mengapa keluarga bangsawan Huangji juga ada di sini? Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Guisan berteriak dengan penuh semangat, dan Zuawan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dari kata-kata Guisan, Zuawan tahu bahwa lelaki tua dalam kelompok itu sebenarnya adalah kepala istana dari Istana Ketidak Kekalan. Kepala Istana Anika tersenyum pada pria paruh bayah itu. Sepertinya pria paruh bayah ini adalah sosok yang berstatus tinggi bahkan di keluarga Huangji. Ngomong-ngomong soal itu, Zuawan memiliki sedikit konflik dengan istana tidak teratur dan keluarga Huangji. Tuan Muda Istana Ketidak Kekalan, Tuan Muda Ketidak Kekalan, dibunuh oleh Zuawan. Pangeran ketiga keluarga Huangji, Huang Zhe, juga dibunuh oleh Zuawan. Pada saat yang sama, dua penguasa kekacauan primordial dari Istana Ketidak Kekalan juga dibunuh oleh Zuawan. Tentu saja, dibandingkan dengan kerugian Istana Ketidak Kekalan, kerugian keluarga Huangji benar-benar bencana. Huang Zhe awalnya adalah seorang yang berpakaian sutra. Meskipun dia adalah keturunan langsung dari keluarga Huangji, dia bukanlah tipe yang sangat dihargai. Keluarga Huangji tidak terlalu peduli dengan hilangnya tetua Bai dan tetua Wu, yang keduanya merupakan kultifator puncak primordial chaos. Namun, Zhe adalah seorang master mandat surga dan dianggap sebagai eksistensi yang kuat dalam validasi Dao tahap kedua. Bahkan keluarga Huangji harus menghabiskan banyak sumber daya untuk membina ahli seperti itu. Kehilangan dia seperti ini sangat menyakitkan bagi keluarga Huangji. Jika kematian Zhe sudah hanya menyakitkan, maka kematian seorang master besar Dao Arai Abadi seperti master Yuanhui benar-benar merupakan kehilangan besar bagi keluarga Huangji. Kali ini, keluarga Huangji telah menemukan bahwa api kehidupan Huang Zhe, master Yuanhui, dan yang lainnya telah padam, menyebabkan keributan internal dalam keluarga. Oleh karena itu, mereka telah mengirim master ketiga keluarga Huangji, Huanglin, ke delapan surga untuk menyelidiki kebenarannya. Zhe Wan memperhatikan Huanglin, kepala istana Fuki, dan yang lainnya meninggalkan dermaga dan memasuki parit alami sebelum menarik kembali pandangannya. Bahkan keluarga Huangji pun merasa khawatir. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di delapan surga. Guisan juga mengalihkan pandangannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Ayo pergi. Kau tidak akan membawaku ke penginapan. Kata Zhe Wan acuh tak acuh. Guisan melirik Zhe Wan dengan acuh tak acuh dan mengangguk sebelum melanjutkan membawa Zhe Wan ke penginapan. Di parit alam yang kosong, sebuah pesawat luar angkasa yang sangat besar melesat menuju kedalaman parit alam dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dek pesawat ruang angkasa, Huanglin berdiri di haluan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapannya serius dan ada sedikit kemarahan yang melonjak di kedalaman matanya. Tuan Huanglin, apakah Tuan Yuan Hui benar-benar meninggal? Fuki, kepala istana ketidakkekalan, dengan hati-hati berdiri di belakang Huanglin dan bertanya dengan ragu-ragu. Huanglin mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, tebakanmu benar. Api kehidupan Yuan Hui telah padam. Bukan hanya dia, tapi Huang Zhe si bajingan itu juga mati. Bahkan para pengawal yang dibawa Huang Zhe bersamanya semuanya telah dimusnahkan. Fuki menampakkan ekspresi ngeri dan berkata, bagaimana ini mungkin? Grandmaster Yuan Hui adalah master dewa Arai Dao tingkat abadi. Bahkan di domain host atau bahkan domain surga Wisuan Mi, hanya pembangkit tenaga listrik puncak sejati yang dapat membunuhnya. Tidak mungkin bagi delapan surga untuk memiliki pembangkit tenaga listrik seperti itu. Huanglin mendengus dan berkata, tapi Yuan Hui terbunuh begitu saja. Pasti ada beberapa ahli yang bersembunyi di delapan surga yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Beraninya dia membunuh seseorang dari keluarga Huang Jiku. Bahkan jika kamu adalah ahli validasi Dao langkah ketiga, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Fuki tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan tulus, Tuan Huanglin, putraku juga meninggal di delapan surga. Ku dengar keluarga Huang Ji memiliki harta karun yang dapat menelusuri kembali waktu dan ruang serta dapat melacak pembunuhnya. Ku harap Tuan Huanglin dapat membantu putraku melacak pembunuhnya. Huanglin menatap Fuki dengan dingin. Dia tahu apa yang sedang direncanakan Fuki ketika dia melihat Fuki mengikutinya. Fuki, menggunakan cermin iblis matahari bulan menghabiskan banyak energi esensi. Bahkan guru agung tidak dapat menggunakannya terlalu sering. Jika kamu benar-benar ingin menemukan pembunuhnya, kamu harus membayar harga yang cukup, kata Huanglin. Mata Fuki berkedip seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Tuan Huanglin, hamba ini telah menemukan tambang kristal asal hukum surgawi kelas khusus. Tambang itu sangat luas, dan hamba ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk menawarkan tambang kristal asal hukum surgawi kelas khusus. Saya harap Tuan Huanglin dapat memberikan kata-kata yang baik untuk saya. Mata Huanglin berbinar saat mendengar tentang urat kristal asal dao surgawi kelas khusus. Fena kristal asal dao surgawi kelas khusus sangat langka bahkan di wilayah surgawi Suanmi. Fuki benar-benar beruntung telah menemukannya. 2712 Di Dalam Penginapan Baiklah, jika apa yang kau katakan itu benar, aku yakin Tuan Pertama akan bersedia menggunakan cermin Iblis Bulan Matahari untukmu. Namun, untuk menggunakan cermin Iblis Bulan Matahari untuk kembali ke masa lalu, kau perlu mengumpulkan aura orang tersebut setelah mereka meninggal. Ketika kita kembali ke delapan surga, kau akan mengumpulkan aura Tuan Istana Muda, dan aku akan mengumpulkan aura Yuan Hui. Huanglin mengingatkan dengan hati-hati, menunjukkan pentingnya masalah ini. Fuki tentu saja mengangguk, tidak berani ceroboh tentang masalah ini. Jika aku berhasil mengetahui siapa pembunuhnya, klan Huang Jiku akan menyeret orang itu kemanapun kita pergi, mengulitinya, mencabut urat-uratnya, dan membakar jiwanya dalam api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya agar dia bisa merasakan sensasi menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tatapan Huanglin tertuju pada sisi lain jurang surgawi, ke arah delapan surga. Tatapannya dingin saat dia berpikir sendiri. Zuawan menatap penginapan yang agak bobrok di depannya dan sedikit mengernyit. Dalam perjalanan ke sini, Guisan memuji penginapan ini karena betapa bagusnya. Sekarang, saat dia berada di depannya, penginapan itu dalam kondisi yang sangat bobrok. Di depan penginapan, ada tiang bambu kuning yang layu. Di atas tiang bambu itu tergantung spanduk yang terbuat dari kain linen, dengan tulisan, ketidakkekalan penginapan dunia, tertulis di atasnya. Saudara Zuo, ayo masuk. Penginapan ini dianggap bagus di daerah ini. Setelah Guisan membawa Zuawan ke penginapan ini, sikapnya yang hangat berubah 180 derajat. Sekarang, kehangatan itu telah lama hilang, digantikan oleh sikap dingin dan acuh tak acuh. Zuawan tidak keberatan. Dia mengikuti Guisan ke penginapan. Harus dikatakan bahwa penginapan ini benar-benar bobrok. Tanahnya benar-benar berlumpur, dan ada tumpukan sampah. Selain ruang di dalamnya yang sempit, pengalaman menginap di penginapan ini secara keseluruhan jauh lebih buruk. Hanya ada beberapa petani yang duduk di meja-meja dan kursi-kursi kotor yang diletakkan begitu saja di aula. Terlebih lagi, tingkat kultivasi para kultivator ini sangat rendah. Zuawan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka adalah kultivator yang belum membuktikan dao mereka. Di wilayah surga Wisuan Mi, ini adalah tingkat keberadaan terendah. Bagaimanapun, wilayah surga Wisuan Mi berbeda dari delapan surga. Void Sky Nine Steps hanyalah sampah di sini. Siapapun bisa membunuh mereka di jalanan. Melihat situasi di dalam, Zuawan agak mengerti. Penginapan ini adalah yang terburuk di daerah ini, dan seharusnya yang termurah. Kalau tidak, bagaimana mungkin para kultivator yang belum membuktikan dao mereka punya uang untuk tinggal di sini. Di depan konter, seorang wanita montok dengan rok pendek berpotongan rendah bersandar. Tangan kanannya memegang pipa rokok panjang, dengan santai. Menyadari kedatangan Gui San, wanita muda yang menawan itu meliriknya sekilas dan bertanya dengan santai, Gui San, apakah ada tamu lain yang akan menginap? Gui San terkeke dan melirik ke tempat wanita yang sangat cantik itu. Dia menunjuk ke arah Zuawan di belakangnya dan berkata, Berikan adik kecil ini kamar terbaik. Aku ingat kamar terbaik yang kamu miliki di sini seharusnya seharga 10 kristal asal dao surgawi bermutu tinggi permalam, kan? Begitu Gui San mengatakan ini, tangan yang memegang pipa di tangan wanita muda yang menggerahkan itu bergetar saat ekspresi terkejut melintas di matanya yang cantik. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan melirik pemuda berpakaian putih di belakang Gui San sebelum berkata dengan senyum menawan, Saudara Gui San benar. Kamar terbaik kami memang 10 kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi permalam. Adik laki-laki ini jelas berasal dari keluarga terpandang, jadi kamu pasti menginap di kamar terbaik kami, kan? Suara di meja kasir tidak keras, tetapi juga tidak lembut. Para kultifator lain yang duduk di aula tentu saja mendengar percakapan ini. Semua kultifator ini diam-diam menggelengkan kepala. Tatapan mereka ke arah Zuawan dipenuhi rasa ibadah dan kasihan, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka segera meninggalkan aula. Zuawan tentu saja menyadari pemandangan aneh ini. Senyum sinis di wajahnya semakin dalam saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku bukan orang yang suka pilih-pilih. Kamar termurah saja sudah cukup. Guisan dan wanita muda itu tercengang. Mereka tidak menyangka bocah nakal ini akan tidak setuju dengan mereka. Wanita muda itu bereaksi dengan sangat cepat. Ia tersenyum dan berkata, Adik kecil, aku benar-benar minta maaf. Semua kamar di penginapan kami sudah penuh. Hanya kamar terbaik yang masih kosong. Zuawan melirik aula yang sepi itu dengan santai dan berkata dengan tenang, Kalau begitu, aku akan menginap di kamar terbaik selama tiga malam. Di sini ada 30 kristal asal dausurgawi bermutu tinggi. Zuawan dengan murah hati mengeluarkan 30 kristal asal dausurgawi. Dausurgawi bermutu tinggi dan menaruhnya di meja, Membuat wanita muda dan Guisan tercengang. Khususnya Guisan, Dia hanya menyelidiki untuk melihat berapa banyak kristal asal dausurgawi bermutu tinggi yang dimiliki bocah ini. Awalnya, Dia mengira bocah ini paling banyak hanya memiliki selusin kristal asal dausurgawi bermutu tinggi. Namun sekarang, Tampaknya dia telah meremehkan bocah ini. Dari fakta bahwa bocah ini telah mengeluarkan 30 kristal asal dausurgawi bermutu tinggi, Jelas bahwa bocah ini memiliki setidaknya 3 dijit kristal asal dausurgawi bermutu tinggi. Memikirkan hal ini, Hati Guisan semakin panas. Dia tahu bahwa pemuda ini adalah seekor domba gemuk. Wanita muda itu melihat bintang-bintang. Ini jelas merupakan jumlah kristal asal dausurgawi tingkat tinggi tertinggi yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Pandangannya ke arah Zuawan juga telah berubah. Jika pada awalnya hanya penghinaan, Kini mata wanita muda itu menyala dengan penuh gairah. Pria muda dihadapannya ini pada dasarnya adalah harta karun yang mengharukan. Zuawan berdiri diam di tempatnya. Dia menunggu mereka berdua bergerak. Begitu mereka bergerak, Zuawan akan langsung membunuh mereka. Namun, Guisan dan wanita muda itu menahan keserakahan di hati mereka. Wanita muda itu bahkan tersenyum saat dia secara pribadi membawa Zuawan ke kamar tamu terbaik. Bos perempuan, saya mendengar dari saudara Guisan bahwa Anda memiliki keterampilan kartografi tingkat pertama. Bisakah Anda menjual peta lengkap wilayah surgawi Suanmi kepada saya? Setelah wanita muda itu membawa Zuawan ke kamar tamu yang sangat biasa, Zuawan tidak keberatan. Sebaliknya, ia bertanya kepada wanita muda itu tentang peta. Wanita muda itu menampakkan senyum menawan dan berkata, Tuan muda, Anda telah menemukan orang yang tepat. Dalam hal keterampilan kartografi, saya memang yang terbaik di bidang ini. Namun, saya tidak memiliki peta lengkap dari domain surgawi Suanmi. Saya hanya memiliki peta domain Tuan rumah. Zuawan sedikit mengernyit dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa keterampilan kartografimu adalah yang terbaik? Mengapa Anda hanya dapat membuat peta domain host dan tidak dapat membuat peta domain lain di domain surgawi Suanmi? Bisakah ini dianggap kelas 1? Wanita muda itu sedikit malu dan menjelaskan, Tuan muda, apakah Anda tidak tahu? Sebagai domain Tuan rumah, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kita memiliki peta domain Tuan rumah. Akan tetapi, peta domain lainnya biasanya tak ternilai harganya. Peta-peta itu pada dasarnya berada di tangan faksi-faksi tingkat Istana Dao. Ini karena tanpa izin dari faksi-faksi tingkat Istana Dao, sangat sulit untuk meninggalkan dan melintasi domain. Maksudmu peta lengkap domain surgawi Suanmi pada dasarnya berada di tangan faksi-faksi tingkat Istana Dao? Zuawan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka peta domain surgawi Suanmi memiliki batasan. Sungguh aneh. Bisa dibilang begitu. Lagi pula, hubungan antar berbagai domain tidaklah baik. Fraksi-fraksi tingkat Istana Dao melakukan ini untuk mencegah mata-mata memasuki domain dan menyebabkan kekacauan. Biasanya, hubungan antara Dao domain biasanya disegel. Hanya ketika terjadi peristiwa besar, hubungan antara berbagai Dao domain akan terbuka. Misalnya, turnamen Dao domain yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali merupakan acara besar bagi berbagai Dao domain untuk memamerkan kejeniusan mereka masing-masing. Segel antara berbagai Dao domain akan dibuka. 2713 Domba Gemuk Terima kasih, Nyonya Bos Karena Anda memiliki peta wilayah tuan rumah, bisakah Anda menjualnya kepada saya? Zuawan tidak menjelaskan apapun kepada wanita muda itu dan langsung ke intinya. Dia ingin membeli peta wilayah tuan rumah dari wanita muda itu. Wanita muda itu tersenyum. Dia sudah menduga bahwa Zuawan ingin membeli wilayah tuan rumah, itulah sebabnya dia begitu antusias sebelumnya. Terutama ketika dia mengetahui bahwa Zuawan adalah orang bodoh dengan banyak uang, wanita muda itu menjadi lebih perhatian. Jari-jari ramping wanita muda itu dengan lembut membelai kalung di depan dadanya. Gerakannya sangat menggoda dan menggoda. Kemudian, sebuah kepingan giok muncul di tangan wanita muda itu. Batu giok itu sangat bening dan dibuat dengan sangat indah. Mata orang-orang berbinar. Zuawan menatap kepingan giok itu dengan heran. Menurutnya, peta yang diambil wanita muda itu seharusnya tidak terlalu penting. Meskipun Zuawan tidak kekurangan batu kristal, jika peta yang diambil wanita muda itu tidak memuaskannya, dia tidak akan membelinya tanpa izin. Lagipula, dia bukan orang bodoh. Biarkan saya melihat peta ini terlebih dahulu, baru saya putuskan apakah akan membelinya atau tidak, kata Zuawan sambil tersenyum. Wanita muda itu tidak peduli dan menyerahkan kepingan giok itu kepada Zuawan. Dia tidak khawatir Zuawan akan mengambilnya. Zuawan dengan santai memindainya dengan indra ilahinya dan menemukan bahwa peta yang digambar di slip giok itu memang sangat indah. Geografi kasar wilayah tuan rumah pada dasarnya tergambar di dalamnya. Zuawan menemukan bahwa wilayah jalur timur sangat besar dan terdapat puluhan ribu kekuatan tingkat Taois. Setiap kekuatan tingkat Taois menempati wilayah yang luas dan memiliki gerbang gunung dan nadi naga Tao Surgawi mereka sendiri. Mereka mengelola banyak kultifator dan dunia pesawat. Jumlah pasukan tingkat Tao jauh lebih sedikit. Di wilayah jalur timur, hanya ada tiga digit pasukan tingkat Tao. Wilayah yang dikuasai oleh pasukan tingkat Tao bahkan lebih besar. Terlebih lagi, setiap kekuatan tingkat Taois memiliki banyak kekuatan tingkat Taois yang melekat padanya. Dari peta, Zuawan menemukan bahwa Istana Ketidak Kekalan adalah salah satu kekuatan tingkat Tao yang melekat pada keluarga Huang Ji. Tidak mengherankan ketika orang-orang dari keluarga bangsawan Huang Ji datang ke Dermaga, kepala Istana dari Istana Ketidak Kekalan bersikap begitu mengjilat dan mengjilat. Di atas tingkat Istana Tao, ada kekuatan yang benar-benar hegemonik, kekuatan tingkat Istana Tao. Hanya ada lima faksi Istana Tao yang diakui di seluruh wilayah Tuan Rumah. Peta tersebut juga menyebutkan bahwa ada beberapa faksi Istana Tao yang tersembunyi di wilayah Tuan Rumah. Tentu saja, ada atau tidaknya faksi-faksi Istana Tao yang tersembunyi hanyalah tebakan. Lagipula, selain dari lima faksi Istana Tao yang diakui publik, faksi-faksi Istana Tao tersembunyi lainnya jarang sekali bergerak di dunia luar. Kelima kekuatan Istana Tao yang diakui publik tersebut adalah Vila Gunung Merah, Vila Gunung Bintang Jatuh, Istana Void, Kuil Pengejaran Matahari, dan Sekte Mayat Yin Ekstrim 10. Kelima kekuatan ini masing-masing cukup untuk menimbulkan kegaduhan di wilayah Tuan Rumah. Kekuatan-kekuatan ini berakar kuat dan memengaruhi perkembangan wilayah Tuan Rumah. Zuawan diam-diam mengingat nama-nama dari lima Istana Tao sebelum menyimpan slip diok itu. Dia menatap wanita muda itu dan berkata, peta milikmu ini cukup bagus. Berapa harganya? Senyum di wajah wanita muda itu semakin lebar. Pertama-tama, ia membanggakan banyaknya bahan berharga yang telah ia gunakan untuk membuat peta ini, serta usaha dan kerja keras yang telah ia curahkan untuk membuatnya. Bagaimanapun, ia hanya membanggakan diri. Zuawan mencibir dalam hati, peta itu memang sangat indah, tetapi tidak semewah yang dikatakan wanita muda itu. Dia tahu bahwa wanita muda itu mengatakan hal itu karena dia ingin meminta harga yang sangat tinggi. Namun, dia tidak peduli. Dia memiliki banyak kristal di tubuhnya, jadi mengeluarkan beberapa ratus kristal asal hukum surgawi tingkat tinggi bukanlah apa-apa baginya. Tentu saja, dia sudah lama melihat bahwa wanita muda itu dan gunung pengumpul angin itu tidak baik. Dia berencana untuk terus memamerkan kekayaannya di depan kedua orang ini. Dia ingin melihat apakah mereka benar-benar berani mendekatinya. Akhirnya, wanita muda itu memberikan harga. Saya lihat kalian berdua cukup cocok. Meskipun saya membayar harga yang sangat mahal untuk membuat peta ini, saya akan memberikan diskon. 500 kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi. Jantung wanita muda itu berdebar kencang saat dia memberikan harga ini. Harga ini jauh melebihi harga peta itu sendiri. Dia bahkan belum pernah menerima begitu banyak kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi sebelumnya. Meskipun dia merasa bahwa pemuda ini bodoh dan kaya, dia juga tahu bahwa harga yang dia berikan terlalu tinggi. Dia tidak berpikir bahwa pemuda ini mampu membelinya. Tentu saja, jika pemuda itu tidak bisa, wanita muda itu tentu akan terus menurunkan harganya. Bagaimanapun, dia sebenarnya hanya menguji berapa banyak kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi yang dimiliki Zuawan padanya. Oh, 500 kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi sungguh tidak mahal. Zuawan tersenyum. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan 500 kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi. Wanita muda itu tak dapat menahan rasa sedikit pusingnya saat menatap kristal putih di hadapannya. Wanita muda itu benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda itu benar-benar akan mengeluarkan 500 kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi. Terlebih lagi, dari apa yang terlihat, dia sama sekali tidak peduli. Bukankah ini berarti pemuda itu memiliki lebih banyak kristal asal hukum surgawi tingkat tinggi daripada 500? Memikirkan hal ini, wanita muda itu tak dapat menahan rasa panas yang membakar hatinya. Dia menatap Zuawan dengan tatapan yang jauh lebih bersemangat. Setelah menyimpan 500 kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi, wanita muda itu mengobrol santai dengan Zuawan sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Zuowen menutup pintu dengan santai, dan indra spiritualnya yang luar biasa benar-benar menyebar tanpa suara, mengikuti wanita muda itu dan mendarat di aula di bawah. Indra ketuhanan Zuawan sangat kuat, jauh lebih kuat daripada milik wanita muda itu dan Gui San. Jika Zuawan sengaja menyembunyikan indra ketuhanannya, mereka berdua tidak akan dapat mendeteksi bahwa indra ketuhanan Zuawan telah mengikuti wanita muda itu. Wanita muda itu berjalan menuruni tangga. Gui San masih berada di aula, duduk santai di meja. Melihat wanita muda itu turun, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, Si Ao He, bagaimana? Berapa banyak kristal yang dikeluarkan anak ini untuk membeli peta tersebut? Wanita muda itu tersenyum bangga dan membuka telapak tangan kanannya. Gui San melihatnya dan berkata dengan heran, 50 kristal asal hukum surgawi tingkat tinggi. Anak ini sungguh tidak biasa. Dia rela menghabiskan banyak uang untuk sebuah peta. Wanita muda itu tersenyum licik dan berkata, Dasar bodoh, ini bukan 50, tapi 500. Kekayaan anak ini mungkin jauh lebih besar dari yang Anda dan saya duga. Sepertinya kali ini ada seekor domba gemuk yang datang. 500. Gui San juga terkejut. 2714. Tipu muslihat. Dia benar-benar domba gemuk. Orang ini hanya seorang master dao surgawi, tetapi dia sebenarnya memiliki begitu banyak kristal asal dao surgawi bermutu tinggi. Mungkinkah vaksi di belakangnya sangat kuat? Tanya wanita muda itu dengan khawatir. Gui San juga menunjukkan ekspresi ketakutan, tetapi dia segera menasihati, jangan khawatir, anak ini sendirian, dan dari kelihatannya, dia tidak tahu apapun tentang dermaga ketidakkekalan. Dia jelas bukan seorang kultifator dari istana ketidakkekalan. Asalkan kita bekerja dengan bersih dan tidak meninggalkan jejak, memangnya kenapa kalau anak ini punya latar belakang yang kuat? Orang mati tidak bercerita, jadi bagaimana mereka dapat melacaknya kembali ke kita? Terlebih lagi, kakak laki-lakiku sekarang adalah seorang chaos yuan master dan telah memasuki jajaran murid inti istana ketidakkekalan. Pada saat yang sama, dia memiliki hubungan yang baik dengan tuan muda kedua istana ketidakkekalan. Kakak laki-lakiku dapat dengan mudah menekan masalah ini. Ketika dia mendengar Gui San menyebut-nyebut kakak laki-lakinya, mata indah wanita muda itu memancarkan cahaya aneh. Kultivasi wanita muda itu sama dengan Gui San, Master Daoyuan, hanya saja perbedaannya adalah dia berhasil menembus level tersebut dengan usahanya sendiri, sedangkan bakat Gui San tidak kuat dan dia mengandalkan sumber daya. Terlebih lagi, dengan bakat yang dimiliki Gui San, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi manajer dermaga ketidakkekalan, namun berkat perkataan kakak laki-lakinya, dia dengan lancar menjadi manajer dermaga ketidakkekalan. Jelas terlihat betapa berpengaruhnya kakak laki-laki Gui San di istana ketidakkekalan. Alasan mengapa wanita muda itu begitu memuja Gui San sebagian karena penolakan dari kakak laki-laki Gui San. Kalau tidak, bagaimana mungkin wanita muda itu bersikap begitu sopan kepada Gui San. Lagi pula, dalam hal kekuatan, wanita muda itu bisa membunuh Gui San dalam beberapa gerakan, tetapi dia tidak berani, jadi dia hanya bisa menjelatnya. Jika kakak Gui Yuan ada di atas kita, kita sungguh tidak perlu takut. Kakak Gui San, kapan kamu berencana untuk bertindak? Wanita muda itu menatap Gui San dengan mata indahnya dan bertanya dengan genit. Gui San menggesekkan tubuhnya ke tubuh wanita muda itu, membuat wanita muda itu tersipu sebelum tertawa dingin, ayo kita lakukan besok, tapi kita tidak bisa melakukannya di dekat dermaga. Kita akan memancingnya ke gurun di barat dan membunuhnya tanpa diketahui siapapun. Wanita muda itu menganggup tanda setuju. Pada saat yang sama, dia memuji Gui San, membuatnya menyipitkan matanya karena senang. Zua Wen duduk bersila di tempat tidur. Kesadaran spiritualnya memang tertuju pada pria dan wanita di lantai bawah yang sedang merencanakan sesuatu. Senyum meremehkan muncul di sudut mulutnya. Kedua orang ini sebenarnya berencana untuk mengincar Zua Wen. Namun, Zua Wen sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Namun, Zua Wen sedikit terkejut karena Gui San ternyata punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki ini adalah murid inti istana ketidakkekalan. Sepertinya orang ini punya beberapa koneksi. Perkataan wanita muda itu dan gunung pengumpul angin agak tidak sedap dipandang, jadi Zua Wen menarik kembali indera ke ilahiannya dan mulai mempelajari dengan saksama peta yang diberikan wanita muda itu kepadanya. Meskipun wanita muda ini berhati ular dan kalajengking, peta yang digambarnya tidak dapat dipalsukan. Tanda-tanda pada peta tersebut juga cukup rincin. Zua Wen segera menemukan lokasi rumah merah ungu di peta. Dia baru saja tiba di wilayah surgawi Suanmi, jadi satu-satunya hal yang dia ketahui tentang rumah merah ungu adalah bulu api dan bulu bajanya. Terlebih lagi, mereka berdua telah mengundang Zua Wen untuk mengunjungi pasukan mereka. Kali ini, dia tentu saja ingin mengunjungi rumah merah ungu. Tentu saja, Zua Wen terutama ingin mempelajari lebih lanjut tentang Suanmi Heavenly Domain dari Fire Plume dan menemui Tong Kimai saat melakukannya. Peta wilayah tuan rumah sangat luas. Zua Wen begitu asyik dengan peta itu hingga ia lupa makan dan tidur. Sebelum ia menyadarinya, satu hari telah berlalu. Baru setelah terdengar ketukan di pintu, Zua Wen tersadar. Ia menyingkirkan lembaran giyok itu dan membuka pintu, tampaklah wanita muda berdiri di luar sambil tersenyum. Nyonya bos, ada apa? Tanya Zua Wen ringan. Wanita muda itu tersenyum menawan dan berkata, Tuan muda, ada sebuah suku di barat yang sedang mengadakan pertemuan. Konon, banyak harta karun langka akan muncul di pertemuan ini. Ini adalah kesempatan yang langka. Apakah Tuan muda bersedia pergi bersama si kecil He? Oh, akankah ada obat ilahi konfirmasi dao langkah kedua? Zua Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyum wanita muda itu menegang. Setelah mengutuk Zua Wen dalam hatinya karena begitu ceroboh, dia masih tersenyum dan berkata, Ku dengar obat ilahi konfirmasi dao tahap kedua mungkin akan muncul. Bahkan akan ada banyak pembangkit tenaga konfirmasi dao tahap kedua di sana. Mungkin kamu bisa menukar barang-barang yang kamu butuhkan dari pembangkit tenaga itu. Zua Wen menunjukkan ekspresi tertarik dan berkata, Kalau begitu, aku akan merepotkan nyonya bos. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, Tuan muda, jangan panggil aku nyonya bos. Kalau anda memanggilku nyonya bos, aku jadi terdengar tua. Panggil saja aku kakak He. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak He. Zua Wen mengangguk. Setelah keluar dari penginapan, Zua Wen mendapati langit di luar sudah gelap. Wanita muda itu memegang lentera di tangan kanannya dan memberi isyarat kepada Zua Wen untuk pergi ke barat. Lingkungan di Swan Me Heavenly Domain sangat mirip dengan bumi. Keduanya memiliki siang dan malam, tetapi siang dan malam di Swan Me Heavenly Domain sangat panjang. Satu hari setara dengan sepuluh hari di bumi. Tentu saja, bagi para kultifator, satu hari dan sepuluh hari tidak ada bedanya. Lagipula, tidak ada waktu dalam kultifasi. Bagi para kultifator, yang terpenting adalah membuat terobosan. Selama mereka terus membuat terobosan, umur mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Terlebih lagi, tidak diketahui apakah hukum-hukum di domain Surgawi Swan Me jauh lebih kuat daripada hukum-hukum di delapan domain Surgawi utama. Namun di domain Surgawi Swan Me pada malam hari, terdapat hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin ini mengingatkan Zuowen pada saat dia masih manusia biasa, perasaan saat bepergian di bumi pada malam hari. Dalam perjalanan, wanita muda itu awalnya mengobrol santai dengan Zuowen, tetapi semakin lama mereka semakin akrab, wanita muda itu berhenti berbicara dan hanya diam memimpin jalan. Zuowen diam-diam mengikuti di belakang wanita muda itu dan mendapati bahwa lingkungan sekitarnya semakin lama semakin terpencil. Dinginnya malam juga semakin parah, menyerang tubuh dan membuat orang gemetar. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah hutan bambu kecil yang gelap gulita, dan wanita muda itu berhenti di depan mereka. Zuowen juga berhenti dan berpura-pura bingung. Kakak hei, bagaimana mungkin ada pasar di sini? Tempat ini sangat terpencil. Apakah kau membawa kami ke tempat yang salah? Hei hei, adik kecil, harus kuakui, kamu memang sederhana. Bagaimana seorang petani sederhana seperti Anda bisa bertahan sampai sekarang? Wanita muda itu memegang lentera dan perlahan berbalik. Matanya yang indah dipenuhi cahaya dingin saat dia menatap dingin ke arah Zuowen. Kakak hei, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Zuowen masih berpura-pura bingung. Haha, maksud Xiao Hei adalah, jika kau tidak ingin mati, serahkan saja cincin di tubuhmu. Mungkin kami akan berbelas kasih dan membiarkanmu hidup. Suara dingin terdengar dari belakang Zuowen. Kemudian Zuowen berbalik dan menatap pria kurus di belakangnya dengan heran. Gui San, kau berbohong padaku. Apakah kau berencana merampokku? Zuowen tiba-tiba tersadar. Gui San menatap ekspresi terkejut di wajah Zuowen dan merasa sangat puas di dalam hatinya. Dia berkata dengan bangga, kau benar, kita seharusnya tidak memamerkan kekayaan kita. Siapa yang menyuruhmu bersikap bodoh dan membiarkan kami melihat begitu banyak batu kristal? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah dan serahkan cincin itu. Saat Gui San berbicara, niat membunuh di matanya tidak lagi tersembunyi. 2715. Harus membunuh. Apakah kau benar-benar akan membiarkanku hidup jika aku menyerahkan cincin itu? Zuowen tampak takut. Tentu saja, kata Gui San dengan bangga. Kalau begitu aku akan memberimu cincin itu. Zuowen melepaskan cincin di jarinya tanpa ragu dan melemparkannya ke Gui San. Gui San tertegun, lalu menyingkirkan cincin itu dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan penghinaan saat dia berkata, dasar orang yang tidak punya nyali. Kau menyerah begitu cepat. Demi membalas budimu, aku memutuskan untuk mengambil nyawamu. Gui San tidak terburu-buru memeriksa cincin itu. Sebaliknya, ia menendang tanah dengan kaki kanannya dan menyerang Zuowen seperti harimau yang ganas. Tanpa sadar ia telah mengeluarkan sebilah pisau besar yang bersinar dengan cahaya dingin dan mengarahkannya ke dahi Zuowen. Kamu tidak menepati janjimu, ekspresi Zuowen berubah drastis. Gui San menampakkan ekspresi meremehkan dan berkata, menepati janjiku. Tidak ada hal seperti itu dalam kamusku. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya kata-kataku. Di sisi lain, wanita muda itu mengembuskan asap rokok sambil menatap punggung Zuowen. Diam-diam dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa pemuda ini terlalu naif, dan bahkan dia tidak tahan untuk terus menonton. Orang seperti ini cepat atau lambat akan mati. Penderitaannya akan berkurang jika ia mati lebih awal. Gerutu wanita muda itu dalam hati. Dentang. Pedang Gui San menebas dahi Zuowen, lalu terdengar suara logam beradu. Gui San terkejut melihat pedangnya tidak menembus dahi Zuowen. Sebaliknya, pedangnya ditangkis oleh dahi Zuowen. Gui San mengerutu saat ia menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Ia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan jika Master Daoyuan berdiri di sana dan membiarkan dirinya diserang, ia tetap akan mati, apalagi seorang Master Dao Surgawi. Namun, pemuda di depannya ini tidak bergerak sama sekali. Pedangnya sebenarnya tidak terluka saat mengenai dahi pemuda itu. Sebaliknya, Gui San lah yang terdorong mundur oleh kekuatan tolak, dan dia sudah menderita beberapa luka dalam. Gui San tercengang. Tak jauh dari situ, wanita muda yang sedang mengepulkan asap rokok juga tercengang. Mereka merasa bahwa pemandangan ini terlalu aneh. Bagaimanapun, Gui San adalah seorang Master Daoyuan. Meskipun dia adalah orang biasa-biasa saja yang mengandalkan sumber daya, kekuatan pedangnya yang bertenaga penuh bukanlah hal yang biasa. Bahkan jika dia berdiri di tempat dan membiarkan Gui San menebasnya, dia tetap akan terluka parah. Akan tetapi, pemuda ini, yang hanyalah seorang Master Dao Surgawi, tampaknya tidak terluka sama sekali, sementara Gui San telah terdegradasi ke dalam kondisi yang menyedihkan akibat serangan balasan tersebut. Gui San menolak untuk menyerah dan mengambil pedang besarnya lagi. Dia sekali lagi menyerang Zuo Wen, melepaskan sekitar 10 bayangan pedang dalam sekejap mata. Bayangan itu tampak sangat kuat dan mempesona. Sayangnya, setiap tebasan bagaikan gelitik bagi Zuo Wen, tidak mampu menyebabkan kerusakan sedikitpun. Ini. Gui San ketakutan. Akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tubuh fisik pemuda ini terlalu mengerikan. Senjatanya adalah artefak Dewa Tingkat Dao Primordial, tetapi tidak dapat meninggalkan goresan sedikitpun di tubuh pemuda ini. Zuo Wen menyeringai pada Gui San dan berkata, apakah kamu sudah cukup menebas? Gui San sangat ketakutan hingga ia duduk di tanah. Ia menatap Zuo Wen, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Pemuda ini hanya berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Ia jelas sangat kuat, namun ia berpura-pura takut. Wanita muda itu pun menyadari ada yang tidak beres. Ia pun bertindak sangat tegas. Ia menghentakkan kakinya dan lari ke dalam hutan bambu. Dia tahu bahwa kali ini dia telah menabrak tembok. Pemuda ini, yang tampaknya adalah seorang Master Dao Surgawi, sebenarnya adalah seorang ahli tersembunyi. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zuo Wen menatap wanita muda yang telah melarikan diri dengan tegas dan mencipir. Tangan kanannya membuat gerakan mencengkeram di udara. Energi yang mengerikan terkondensasi menjadi tangan yang tak terlihat dan langsung menyerbu ke kedalaman hutan bambu. Sambil berteriak, wanita muda itu dicengkeram oleh tangan tak kasat mata dan dilempar dengan kasar di depan Zuo Wen. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah sehingga dia tidak bisa bangun. kekuatan tubuh suci pangu tadi. Dia menggunakan kekuatan Master Dao Surgawi. Harus dikatakan bahwa kekuatan Zuo Wen sebagai Master Dao Surgawi berada di luar imajinasinya. Hanya kekuatan gerakan itu saja sudah cukup untuk menyamai kekuatan Master Hunyuan biasa. Gui San ketakutan setengah mati. Ia juga ingin melarikan diri. Sayangnya, tamparan biasa Zuo Wen langsung membuat Gui San setengah mati. Ia terlempar ke samping wanita muda itu oleh Zuo Wen. Jangan bunuh aku. Aku adalah adik Gui Yuan. Kakak laki-lakiku, Gui Yuan, adalah murid inti istana Anika. Jika kau membunuhku, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya, kata Gui San buru-buru. Sayangnya, begitu Gui San selesai berbicara, Zuo Wen menginjak kepalanya dan mengambil kembali cincin miliknya dan cincin wanita muda itu. Aku bahkan membunuh pangeran Anika. Buat apa aku peduli dengan orang rendahan sepertimu? Zuo Wen mencibir. Dengan jentikan tangan kanannya, energi mengerikan berubah menjadi spiral dan masuk ke gelabela Gui San. Ketika Gui San mendengar bahwa pangeran Anika dibunuh oleh Zuo Wen, dia bahkan tidak menyadari gerakan mematikan Zuo Wen dan terbunuh dalam satu pukulan. Wanita muda itu gemetar. Ia dipenuhi penyesalan. Jika ia tahu bahwa pemuda di depannya begitu menakutkan, ia tidak akan mencoba membunuhnya. Terutama saat dia mengakui bahwa dialah yang membunuh pangeran Anika. Hal ini membuat wanita muda itu semakin ketakutan. Semua orang di wilayah istana Anika tahu tentang kematian pangeran Anika. Bahkan kepala istana Anika, Fuki, sudah mulai memilih penerus baru. Tentu saja, untuk menemukan pembunuh sebenarnya, Fuki bahkan telah memberitahu keluarga Huang Ji. Masalah sensasional semacam ini telah menyebabkan kegemparan besar. Banyak orang menebak siapa yang berani membunuh pangeran Anika. Wanita muda itu tidak menyangka bahwa pembunuh yang sedang dibicarakan semua orang kini ada di depannya. Terlebih lagi, dia berencana untuk merampok orang yang begitu kejam. Kamu bisa ikut denganku. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan api pun keluar, menyelimuti wanita muda itu dan Gui San. Tak lama kemudian, mereka berdua berubah menjadi abu. Setelah berurusan dengan mereka berdua, Zuo Wen meninggalkan tempat itu. Ia berencana untuk meninggalkan wilayah Istana Anika dan menuju ke Kamar Merah Ungu. Wilayah Kamar Merah Ungu dikendalikan oleh Istana Dao lainnya. Fraksi ini disebut Taman Dewa Petir. Konon, itu adalah fraksi kuat yang mengendalikan kekuatan petir ilahi. Terlebih lagi, Taman Dewa Petir sangat jauh dari keluarga Huang Ji. Jika Zuo Wen ingin pergi ke Taman Dewa Petir, dia harus menggunakan susunan teleportasi. Susunan teleportasi antara Istana Dao dikendalikan oleh Istana Dao. Oleh karena itu, jika Zuo Wen ingin pergi ke Taman Dewa Petir, ia harus memasuki ibu kota keluarga Huang Ji. Hanya keluarga Huang Ji yang memiliki susunan teleportasi kuno seperti itu. Selain itu, dikatakan bahwa biayanya tidak murah. Di ruang murid inti Istana Anika, seorang pria dengan pedang panjang di punggungnya tiba-tiba membuka matanya. Matanya merah saat dia memuntahkan setegup darah. Siapa yang membunuh saudaraku Gui San? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Pria dengan pedang panjang di punggungnya tiba-tiba berdiri. Energi pedang yang mengerikan menyapu seperti badai dan tempat di mana dia berada berubah menjadi reruntuhan. Pria dengan pedang panjang di punggungnya adalah salah satu murid inti Istana Anika, Gui Yuan. Ia juga kakak laki-laki Gui San. Dia dan Gui San saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup sejak mereka masih muda. Ada sedikit hubungan antara garis keturunan mereka. Selain itu, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Ketika Gui San terbunuh, Gui Yuan merasa sakit hati. Dia tahu bahwa Gui Yuan pasti terbunuh. Kalau tidak, dia tidak akan merasa seperti ini. 2716 Puncak tiga bintang. Gui Yuan, apakah kamu gila? Bagaimana bisa kau membuat keributan besar seperti ini? Kau bahkan menghancurkan gua tempat tinggal muridmu. Seorang pemuda berjubah kuning berdiri di antara kerumunan murid yang berkumpul. Dia sedikit mengernyit saat melihat kerusakan yang disebabkan oleh Gui Yuan dan berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Aura pemuda berbaju kuning ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Gui Yuan. Ketika pemuda berbaju kuning itu bicara, orang-orang di sekitarnya merendahkan suaranya dan menatap pemuda berbaju kuning itu dengan perasaan campur takut dan hormat. Bahkan Ping Han pun khawatir. Gui Yuan telah menyebabkan keributan besar. Meskipun Ping Han adalah murid inti istana ketidakkekalan yang paling berbakat dan kuat, Gui Yuan adalah bintang yang sedang naik daun dan kuda hitam dengan potensi yang tak terbatas. Ping Han tetap menghargai Gui Yuan. Benar sekali, Ping Han adalah murid terkuat istana ketidakkekalan. Ditambah dengan jatuhnya istana ketidakkekalan, penerus istana ketidakkekalan adalah Ping Han. Bakat Gui Yuan juga salah satu yang terbaik. Di masa depan, dia pasti akan menjadi anggota inti istana ketidakkekalan. Ping Han berusaha untuk menarik Gui Yuan agar membuka jalan baginya untuk mewarisi istana ketidakkekalan di masa depan. Sepertinya Ping Han ada di sini untuk membantu Gui Yuan meredam badai ini. Lagipula, kediaman dua murid inti disetujui secara pribadi oleh kepala istana. Gui Yuan pasti akan dihukum atas tindakannya yang sembrono. Namun, dengan bantuan Ping Han, Gui Yuan akan dapat terhindar dari hukuman ini. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat sambil memandang Gui Yuan dengan rasa iri dan cemburu. Sebagai murid inti nomor satu, popularitas dan prestise Ping Han sangat tinggi di antara murid inti lainnya. Bagi Gui Yuan, bisa menerima perlakuan istimewa dari Ping Han adalah sesuatu yang patut membuat iri murid inti lainnya. Mata Gui Yuan dingin, tetapi hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Gui Yuan menangkupkan kedua tangannya ke arah Ping Han dan berkata dengan suara rendah, kakak senior Ping Han, adikku Gui San terbunuh. Aku harus membalas dendam. Kalau tidak, itu akan berdampak besar pada terobosanku ke langkah kedua validasi Dao. Ping Han sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar tentang adik Gui Yuan, Gui San. Dia tahu bahwa bakat Gui San sangat buruk. Basis kultifasinya telah ditingkatkan secara paksa oleh pil dewa berharga yang diberikan Gui Yuan kepadanya. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada Master Dao Origin biasa. Dia mungkin hanya sedikit lebih kuat daripada Master Dao Surgawi. Di mata Ping Han, Gui San adalah sampah. Dia tidak menganggap Gui San ada di matanya. Namun, dia tidak punya pilihan selain memperhatikan seorang jenius seperti Gui Yuan. Meskipun dia tidak menyukai Gui San, dia tetaplah adik Gui Yuan. Sekarang Gui San sudah mati, jika dia tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya, hati Gui Yuan mungkin akan menjadi dingin. Gui San masih murid istana ketidakkekalan kami. Membunuh murid istana ketidakkekalan kami sama saja dengan menamparkan wajah kami dan melawan kami. Tatapan Ping Han tenang. Ia menatap Gui Yuan dan berkata, Gui Yuan, karena Gui San adalah adikmu, aku akan pergi bersamamu untuk menyelidiki masalah ini. Mata Gui Yuan menampakkan kegembiraan, lalu dia buru-buru membungkuk dan berkata, terima kasih banyak, kakak senior Ping Han. Ping Han melambaikan tangannya dan berkata, kita semua adalah rekan magang. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Murid inti di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Mereka merasa bahwa Ping Han memberikan perlakuan yang terlalu istimewa kepada Gui Yuan. Zua Wen duduk bersila di roulette ruang waktu dan bergegas menuju ibu kota klan Huang Ji. Karena dia telah memperoleh peta seluruh wilayah tuan rumah, Zua Wen jelas mengetahui arah spesifik klan Huang Ji. Harus dikatakan bahwa wilayah surgawi Suan Mi sangat luas. Hanya jarak antara istana ketidakkekalan dan klan Huang Ji saja, Zua Wen memperkirakan akan memakan waktu satu bulan. Perlu diketahui bahwa kecepatan roulette ruang waktu telah meningkat pesat setelah menyatu dengan cahaya biru dari kuil ruang waktu. Menurut perkiraan Zua Wen, kecepatan roulette ruang waktu jelas lebih cepat daripada beberapa ahli konfirmasi dao tahap kedua. Kita harus tahu bahwa Kong Si adalah penguasa abadi. Bahkan kecepatan Kong Si jauh lebih rendah daripada roulette ruang waktu. Dapat dilihat betapa mengerikan kecepatan roulette ruang waktu yang berevolusi. Dengan kecepatan roulette ruang waktu saat ini, akan memakan waktu satu bulan untuk menempuh perjalanan dari istana ketidakkekalan ke ibu kota klan Huang Ji. Dapat dilihat betapa luasnya kedua wilayah itu. Jarak antara istana ketidakkekalan dan ibu kota klan Huang Ji tidak seberapa dibandingkan dengan wilayah yang luas di wilayah tuan rumah. Tidak perlu disebutkan. Setelah Zua Wen memberitahu Xiao Hei rutenya, dia pun menjadi pemilik toko yang tidak ikut campur. Xiao Hei sudah keluar dari pengasingannya beberapa hari yang lalu. Kemajuan orang ini sangat cepat. Bahkan Zua Wen merasa sedikit tercengang karena orang ini benar-benar telah maju ke alat ilahi kelas primordial. Pada hari Xiao Hei keluar dari pengasingannya, dia pamer di depan Zua Wen dan sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Sayangnya, Zua Wen menamparkan orang ini hingga terlempar. Hal ini membuat Xiao Hei merasakan kekuatan tubuh suci pangu. Semenjak saat itu Xiao Hei tak berani lagi pamer di hadapan Zua Wen karena sekali pamer pasti Zua Wen akan menamparkan wajahnya tanpa ampun. Tidak hanya Xiao Hei yang telah membuat kemajuan besar, tetapi Xiao Hei juga telah melatih pedang abadi darah dan pedang pengorbanan kematian dengan sangat baik. Keduanya telah maju ke alat ilahi kelas primordial. Ini menunjukkan betapa melimpahnya sumber daya yang diperoleh Zua Wen di kuil ruang waktu. Zua Wen sedang menyendiri di rolet ruang waktu. Ia berencana untuk terus menyerap kristal asal jalan surgawi kelas khusus selama bulan ini. Ia ingin menggunakan ini untuk memajukan tubuh suci pangunya ke puncak alam bintang tiga. Sebelumnya, karena tubuh aslinya telah menyebabkan terlalu banyak keributan dengan menyerap kristal asal jalur surgawi kelas khusus, Doppelganger-nya terpaksa berhenti menyerap kristal asal jalur surgawi kelas khusus dan hanya mencapai alam bintang tiga. Sekarang tubuh aslinya telah berhasil menerobos ke master jalan surgawi dan ada banyak kristal asal jalan surgawi kelas khusus di dunia besar, Zua Wen tentu saja tidak akan menyianyikan kesempatan seperti itu untuk menerobos. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebulan berlalu dengan cepat. Zua Wen perlahan membuka matanya. Ekspresinya tenang, tetapi aura di tubuhnya menyapu seperti badai. Berderit, berderit. Zua Wen perlahan berdiri, dan kemudian dia mendapati bahwa seluruh rolet ruang waktu bergetar hebat. Seolah-olah tidak dapat menahan gerakannya dan akan jatuh kapan saja. Xiao Hei mengumpat dan buru-buru mengendalikan rolet ruang waktu. Baru kemudian ia berhasil mengendalikan rolet ruang waktu agar tidak bergoyang dan terbang normal. Wah, tubuh suci pangumu sudah berhasil menembus lagi. Setelah Xiao Hei mengendalikan rolet ruang waktu, dia mengalihkan perhatiannya ke Zua Wen dan bertanya dengan heran. Zua Wen tersenyum dan berkata, Ya, saya beruntung bisa menembus puncak alam bintang tiga. Sungguh aneh, tubuh suci pangu ini terlalu mengerikan. Baru saja kamu berdiri, dan rolet ruang waktu itu sepertinya tidak mampu menahan beratmu dan hampir jatuh. Untungnya, aku berhasil mengendalikan rolet ruang waktu itu dengan cemerlang. 2.717 Memblokir jalan Zua Wen menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa space time rolet hampir lepas kendali adalah karena Zua Wen baru saja menerobos dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan tubuh suci pangu puncak bintang tiga. Kekuatan tubuh suci pangu sangat mengerikan. Setelah menembus puncak bintang tiga, itu sudah cukup untuk mengalahkan ahli validasi dao tingkat pertama manapun. Dia bahkan dapat menantang ahli validasi dao langkah kedua. Tentu saja, Zua Wen telah beradaptasi dengan kekuatan tubuh suci pangu puncak bintang tiga, sehingga ia mampu mengendalikan sepenuhnya kekuatan tubuh suci pangu dan mencegahnya bocor keluar. Nak, kita hampir sampai di ibu kota klan Huangji. Kata Xiao Hei tiba-tiba. Zua Wen mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia melihat sebuah kota raksasa di kejauhan. Kota itu terlalu besar, permukaannya dipenuhi warna-warni dan sangat mempesona. Seolah-olah kota itu dibangun dengan barang-barang mewah yang tak terhitung jumlahnya. Zua Wen tahu bahwa alasan kota itu begitu mempesona adalah karena ada banyak formasi dan batasan di permukaan kota. Dapat dikatakan bahwa 50% kota dibentuk oleh formasi dan pembatasan. Dengan level formasi dao Zua Wen saat ini, sekilas dia bisa tahu bahwa formasi dan batasan di kota itu adalah formasi tingkat abadi. Selain itu, itu bukan hanya satu formasi, tetapi kombinasi dari banyak formasi. Dapat dikatakan bahwa kota yang mengerikan itu sudah cukup untuk membuat para penguasa abadi tidak dapat meninggalkannya. Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Keluarga bangsawan Huang Ji ini benar-benar menguasai kota raksasa yang sangat mengerikan, sementara dia, Zua Wen, telah membunuh pewaris keluarga bangsawan Huang Ji dan eksistensi seperti Grandmaster Yuan Hui. Dapat dikatakan bahwa ia telah membentuk perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan klan Huang Ji. Jika klan Huang Ji tahu bahwa Zua Wen adalah pembunuhnya dan Zua Wen kini memasuki kota, dia pasti akan mencari kematian. Tentu saja, Zua Wen tahu bahwa klan Huang Ji tidak tahu bahwa Zua Wen adalah pembunuh sebenarnya. Namun, Zua Wen sedikit khawatir. Dia memikirkan ahli dari klan Huang Ji didermaga ketidakkekalan. Ahli ini pasti pergi ke delapan surga untuk menyelidiki penyebab kematian Huang Zhe dan Master Yuan Hui. Meskipun Zua Wen sangat yakin bahwa dia telah menghancurkan mayat itu sepenuhnya dan tidak meninggalkan jejak, klan Huang Ji adalah kekuatan tingkat Istana Dao. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan biasa. Barangkali kekuatan semacam ini mempunyai semacam metode yang tak terbayangkan untuk menemukan pembunuhnya, maka Zua Wen akan berada dalam situasi yang buruk. Meskipun Zua Wen merasa bahwa kemungkinan terjadinya hal ini tidak tinggi, ia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Semakin dekat ia dengan ibu kota, semakin cepat jantungnya berdetak. Seolah-olah itu mengingatkannya untuk segera pergi. Ini adalah tempat yang berbahaya. Zua Wen mempercayai intuisinya. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi seperti Zua Wen, ia memiliki naluri untuk mengetahui takdirnya. Ia dapat meramalkan masa lalu, masa depan, dan nasibnya sendiri terlebih dahulu. Begitu kita memasuki ibu kota, kita harus segera pergi. Zua Wen mengambil keputusan. Namun, ketika dia berada sekitar 10.000 meter dari ibu kota, Zua Wen menghentikan Space Time Rowlet. Ini karena seseorang menghalangi jalur Space Time Rowlet miliknya. Yang menghalangi jalan Zua Wen adalah senjata dewa terbang yang besar. Senjata dewa terbang ini tampak seperti lentera dan sangat besar. Di atas lentera itu ada sebuah dek besar. Pada saat itu, ada empat sosok berdiri di dek itu. Aura keempat sosok ini sangat kuat. Mereka semua berada di level Master Hunyuan. Hal ini terutama berlaku bagi pemuda berjubah kuning, yang lebih dekat ke depan. Auranya paling kuat, dan kultivasinya setidaknya berada di puncak level Master Hunyuan. Dia sangat dekat dengan validasi daul langkah kedua. Zua Wen menghentikan Space Time Rowlet dan menatap dingin keempat orang di dek senjata terbang ilahi. Dia bertanya dengan acu tak acu, mengapa kalian berempat menghalangi jalanku? Di samping pemuda berjubah kuning itu, seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya melangkah maju. Dengan jentikan jarinya, sebuah gambar mengembun di atas ujung jarinya. Dia bertanya, apakah kamu mengenal orang dalam gambar ini? Zua Wen menyipitkan matanya, sosok yang diambil oleh pemuda dengan pedang itu bukanlah sosok yang asing bagi Zua Wen. Sosok itu adalah sosok Gui San yang telah dibunuhnya. Terlebih lagi, Zua Wen menyadari bahwa pemuda dengan pedang di depannya agak mirip dengan Gui San. Tampaknya orang ini memiliki hubungan dekat dengan Gui San. Zua Wen berkata tanpa ragu, saya tidak mengenalnya. Jika kau menghentikanku hanya untuk menanyakan hal ini, kau bisa minggir. Jangan halangi jalan. Kata-kata Zua Wen sangat kasar. Keempat orang di geladak semuanya menunjukkan ekspresi tidak senang. Bahkan pemuda berpakaian kuning dengan pengendalian diri terbaik pun sedikit mengernyit. Pemuda yang memegang pedang itu adalah Gui Yuan. Saat itu, saat mendengar kata-kata kasar Zua Wen, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kau ingin bertindak tanpa malu. Sebenarnya, kaulah pembunuhnya. Gui Yuan berkata dengan dingin, tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Tatapan mata Zua Wen dingin saat dia berkata, Ku bilang, Saudaraku, kamu sudah salah karena menghalangiku. Sekarang, kamu tanpa pandang bulu memfitnahku sebagai pembunuh. Apakah kamu pikir aku mudah diganggu? Gui Yuan sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Ia langsung menghunus pedangnya, yakin bahwa Zua Wen adalah pembunuhnya. Namun, ia dihentikan oleh pemuda berjubah kuning itu. Meskipun Gui Yuan sangat marah, dia tetap menghormati pria berjubah kuning itu. Pada saat ini, pemuda berjubah kuning itu menghentikannya. Dia juga meletakkan pedang di tangannya, tetapi tatapannya ke arah Zua Wen masih dipenuhi dengan niat membunuh. Pemuda berjubah kuning itu tersenyum pada Zua Wen dan berkata, Saudaraku, aku belum menanyakan namamu. Kamu dari sekte apa? Zua Wen menatap pemuda yang tersenyum di depannya dan mengangkat bahu, namaku Zua Wen. Aku tidak tergabung dalam sekte manapun. Aku hanya seorang kultifator nakal. Begitu ya, namaku Ping Han. Ketiga orang ini adalah adik-adikku, dan aku murid istana Anika. Pemuda berjubah kuning itu masih tersenyum. Bahkan, ketika dia melihat bahwa Zua Wen hanyalah seorang Master Jalan Surgawi, dia sedikit terkejut. Dia bahkan menduga bahwa pemuda di depannya memiliki kekuatan untuk membunuh Gui San. Meskipun Gui San hanyalah orang yang tidak berguna di mata pemuda berjubah kuning, dia tetaplah seorang Master Daoyuan. Meskipun dia jauh lebih lemah dari Master Daoyuan pada umumnya, dia tetap lebih kuat dari Master Jalan Surgawi. Meskipun bukan tidak mungkin bagi seorang Master Jalan Surgawi untuk membunuh seorang Master Daoyuan, mereka adalah para jenius dari sekte dan klan. Bahkan dikatakan bahwa monster sejati dapat membunuh orang-orang yang berada satu alam di atas mereka. Namun, orang-orang jenius seperti itu terlalu langka. Pada dasarnya, hanya pasukan tingkat istana Daoyuan yang memiliki orang-orang jenius seperti itu. Tentu saja, pasukan tingkat istana Daoyuan yang kuat juga memiliki orang-orang jenius seperti itu. Orang-orang jenius semacam itu layak disebut monster yang tak tertandingi. Sebenarnya, kami tidak ingin mencurigai orang dengan mudah, tetapi ku dengar sebelum Guisan meninggal, Anda tampaknya adalah orang terakhir yang dia hubungi. Namun, Anda menyangkal mengenal Guisan. Tuan, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan mengapa Anda berbohong? 2718 Memblokir jalan Zua Wen menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa Space Time Roulette hampir lepas kendali adalah karena Zua Wen baru saja menerobos dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan tubuh suci pangu puncak bintang 3. Kekuatan tubuh suci pangu sangat mengerikan. Setelah menembus puncak bintang 3, itu sudah cukup untuk mengalahkan ahli validasi dao tingkat pertama manapun. Dia bahkan dapat menantang ahli validasi dao langkah kedua. Tentu saja, Zua Wen telah beradaptasi dengan kekuatan tubuh suci pangu puncak bintang 3, sehingga ia mampu mengendalikan sepenuhnya kekuatan tubuh suci pangu dan mencegahnya bocor keluar. Nak, kita hampir sampai di ibu kota klan Huangji. Kata Xiao Hei tiba-tiba. Zua Wen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat sebuah kota raksasa di kejauhan. Kota itu terlalu besar, permukaannya dipenuhi warna-warni dan sangat mempesona. Seolah-olah kota itu dibangun dengan barang-barang mewah yang tak terhitung jumlahnya. Zua Wen tahu bahwa alasan kota itu begitu mempesona adalah karena ada banyak formasi dan batasan di permukaan kota. Dapat dikatakan bahwa 50 persen kota dibentuk oleh formasi dan pembatasan. Dengan level formasi Dao Zua Wen saat ini, sekilas dia bisa tahu bahwa formasi dan batasan di kota itu adalah formasi tingkat abadi. Selain itu, itu bukan hanya satu formasi, tetapi kombinasi dari banyak formasi. Dapat dikatakan bahwa kota yang mengerikan itu sudah cukup untuk membuat para penguasa abadi tidak dapat meninggalkannya. Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Keluarga bangsawan Huangji ini benar-benar menguasai kota raksasa yang sangat mengerikan, Sementara dia, Zua Wen, telah membunuh pewaris keluarga bangsawan Huangji dan eksistensi seperti Grandmaster Yuan Hui. Dapat dikatakan bahwa ia telah membentuk perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan klan Huangji. Jika klan Huangji tahu bahwa Zua Wen adalah pembunuhnya dan Zua Wen kini memasuki kota, dia pasti akan mencari kematian. Tentu saja, Zua Wen tahu bahwa klan Huangji tidak tahu bahwa Zua Wen adalah pembunuh sebenarnya. Namun, Zua Wen sedikit khawatir. Dia memikirkan ahli dari klan Huangji di dermaga ketidak kekalan. Ahli ini pasti pergi ke delapan surga untuk menyelidiki penyebab kematian Huangzi dan Master Yuan Hui. Meskipun Zua Wen sangat yakin bahwa dia telah menghancurkan mayat itu sepenuhnya dan tidak meninggalkan jejak, klan Huangji adalah kekuatan tingkat Istana Dao. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan biasa. Barangkali kekuatan semacam ini mempunyai semacam metode yang tak terbayangkan untuk menemukan pembunuhnya, maka Zua Wen akan berada dalam situasi yang buruk. Meskipun Zua Wen merasa bahwa kemungkinan terjadinya hal ini tidak tinggi, ia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Semakin dekat ia dengan ibu kota, semakin cepat jantungnya berdetak. Seolah-olah itu mengingatkannya untuk segera pergi. Ini adalah tempat yang berbahaya. Zua Wen mempercayai intuisinya. Lagipula, dengan tingkat kultifasi seperti Zua Wen, ia memiliki naluri untuk mengetahui takdirnya. Ia dapat meramalkan masa lalu, masa depan, dan nasibnya sendiri terlebih dahulu. Begitu kita memasuki ibu kota, kita harus segera pergi. Zua Wen mengambil keputusan. Namun, ketika dia berada sekitar 10.000 meter dari ibu kota, Zua Wen menghentikan Space Time Rowlet. Ini karena seseorang menghalangi jalur Space Time Rowlet miliknya. Yang menghalangi jalan Zua Wen adalah senjata dewa terbang yang besar. Senjata dewa terbang ini tampak seperti lentera dan sangat besar. Di atas lentera itu ada sebuah D besar. Pada saat itu, ada empat sosok berdiri di D itu. Aura keempat sosok ini sangat kuat. Mereka semua berada di level Master Hunyuan. Hal ini terutama berlaku bagi pemuda berjubah kuning, yang lebih dekat ke depan. Auranya paling kuat, dan kultivasinya setidaknya berada di puncak level Master Hunyuan. Dia sangat dekat dengan validasi daul langkah kedua. Zua Wen menghentikan Space Time Rowlet dan menatap dingin keempat orang di D senjata terbang ilahi. Dia bertanya dengan acu tak acu, mengapa kalian berempat menghalangi jalanku? Di samping pemuda berjubah kuning itu, seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya melangkah maju. Dengan jentikan jarinya, sebuah gambar mengembun di atas ujung jarinya. Dia bertanya, apakah kamu mengenal orang dalam gambar ini? Zua Wen menyipitkan matanya, sosok yang diambil oleh pemuda dengan pedang itu bukanlah sosok yang asing bagi Zua Wen. Sosok itu adalah sosok Gui San yang telah dibunuhnya. Terlebih lagi, Zua Wen menyadari bahwa pemuda dengan pedang di depannya agak mirip dengan Gui San. Tampaknya orang ini memiliki hubungan dekat dengan Gui San. Zua Wen berkata tanpa ragu, saya tidak mengenalnya. Jika kau menghentikanku hanya untuk menanyakan hal ini, kau bisa minggir. Jangan halangi jalan. Kata-kata Zua Wen sangat kasar. Keempat orang di geladak semuanya menunjukkan ekspresi tidak senang. Bahkan pemuda berpakaian kuning dengan pengendalian diri terbaik pun sedikit mengernyit. Pemuda yang memegang pedang itu adalah Gui Yuan. Saat itu, saat mendengar kata-kata kasar Zua Wen, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kau ingin bertindak tanpa malu. Sebenarnya, kau lah pembunuhnya. Gui Yuan berkata dengan dingin, tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Tatapan mata Zua Wen dingin saat dia berkata, Ku bilang, Saudaraku, kamu sudah salah karena menghalangiku. Sekarang, kamu tanpa pandang bulu memfitnahku sebagai pembunuh. Apakah kamu pikir aku mudah diganggu? Gui Yuan sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Ia langsung menghunus pedangnya, yakin bahwa Zua Wen adalah pembunuhnya. Namun, ia dihentikan oleh pemuda berjubah kuning itu. Meskipun Gui Yuan sangat marah, dia tetap menghormati pria berjubah kuning itu. Pada saat ini, pemuda berjubah kuning itu menghentikannya. Dia juga meletakkan pedang di tangannya, tetapi tatapannya ke arah Zua Wen masih dipenuhi dengan niat membunuh. Pemuda berjubah kuning itu tersenyum pada Zua Wen dan berkata, Saudaraku, aku belum menanyakan namamu. Kamu dari sekte apa? Zua Wen menatap pemuda yang tersenyum di depannya dan mengangkat bahu, Namaku Zua Wen. Aku tidak tergabung dalam sekte manapun. Aku hanya seorang kultifator nakal. Begitu ya, namaku Ping Han. Ketiga orang ini adalah adi-adiku, dan aku murid istana Anika. Pemuda berjubah kuning itu masih tersenyum. Bahkan, ketika dia melihat bahwa Zua Wen hanyalah seorang Master Jalan Surgawi, dia sedikit terkejut. Dia bahkan menduga bahwa pemuda di depannya memiliki kekuatan untuk membunuh Gui San. Meskipun Gui San hanyalah orang yang tidak berguna di mata pemuda berjubah kuning, dia tetaplah seorang Master Daoyuan. Meskipun dia jauh lebih lemah dari Master Daoyuan pada umumnya, dia tetap lebih kuat dari Master Jalan Surgawi. Meskipun bukan tidak mungkin bagi seorang Master Jalan Surgawi untuk membunuh seorang Master Daoyuan, mereka adalah para jenius dari sekte dan klan. Bahkan dikatakan bahwa monster sejati dapat membunuh orang-orang yang berada satu alam di atas mereka. Namun, orang-orang jenius seperti itu terlalu langka. Pada dasarnya, hanya pasukan tingkat istana Daoyuan yang memiliki orang-orang jenius seperti itu. Tentu saja, pasukan tingkat istana Daoyuan yang kuat juga memiliki orang-orang jenius seperti itu. Orang-orang jenius semacam itu layak disebut monster yang tak tertandingi. Sebenarnya, kami tidak ingin mencurigai orang dengan mudah, tetapi ku dengar sebelum Gui San meninggal, Anda tampaknya adalah orang terakhir yang dia hubungi. Namun, Anda menyangkal mengenal Gui San. Tuan, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan mengapa Anda berbohong? 2719. Ping Han. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka orang-orang ini berasal dari istana ketidakkekalan. Faktanya, ketika dia melihat Gui Yuan, Zua Wen sudah menebak identitasnya. Sebelum wanita muda itu meninggal, dia mengatakan bahwa identitas Gui San bukanlah orang biasa dan dia memiliki seorang kakak laki-laki yang konon merupakan murid inti istana ketidakkekalan. Zua Wen menduga bahwa pemuda dengan pedang di depannya adalah kakak laki-laki Gui San yang murahan. Akan tetapi, yang tidak dimengerti Zua Wen adalah bagaimana keempat orang ini berhasil menyusulnya dengan cepat dan benar-benar mampu menghalangi jalannya terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa rolet ruang waktu di bawah kaki Zua Wen tidak ada bandingannya di dunia. Tidak peduli seberapa luar biasanya identitas keempat orang ini, mereka tidak dapat memiliki alat ilahi yang lebih cepat daripada rolet ruang waktu. Mengenai hal ini, Zua Wen masih sangat percaya diri. Namun, keempat orang ini kebetulan tiba di hadapannya dan menghalangi jalannya. Bagaimanapun, keempat orang ini mengejar Zua Wen, jadi mereka pasti akan menyelidikinya terlebih dahulu. Ini akan memakan banyak waktu dan akan semakin mustahil bagi mereka untuk mengejar Zua Wen. Sebenarnya, yang tidak diketahui Zua Wen adalah bahwa istana ketidakkekalan adalah kekuatan bawahan keluarga Huang Ji. Mereka memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke keluarga Huang Ji. Tentu saja, susunan teleportasi ini tidak terbuka untuk umum dan hanya terbuka untuk orang-orang penting di istana ketidakkekalan. Awalnya, dengan identitas Guiyuan, mustahil baginya untuk menggunakan susunan teleportasi ini. Namun, mereka telah diuntungkan oleh Ping Han. Ping Han telah ditunjuk sebagai kepala istana impermanens berikutnya oleh Fuki. Kewenangannya telah lama melampaui murid inti dan ia setara dengan para tetua istana impermanens. Tentu saja, ia memiliki kewenangan untuk menggunakan susunan teleportasi ini. Berkat susunan teleportasi inilah mereka dapat tiba di keluarga Huang Ji lebih awal dan menunggu di luar untuk kedatangan Zua Wen setelah menyelesaikan penyelidikan mereka. Tentu saja, orang yang menduga bahwa Zua Wen akan datang ke ibu kota keluarga Huang Ji adalah Ping Han. Menurutnya, Gui San adalah anggota istana ketidakkekalan. Setelah membunuh Gui San, si pembunuh pasti akan takut akan balas dendam istana ketidakkekalan. Pada saat itu, dia tidak akan berani tinggal di wilayah keluarga Huang Ji dan akan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi. Tebakan Ping Han hanya kebetulan, tetapi hasilnya sama saja. Mereka akhirnya menunggu Zua Wen. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Apakah kamu begitu bersalah sehingga tidak berani berbicara? Gui Yuan berkata dengan kasar, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin dingin. Zua Wen sangat tidak senang di dalam hatinya. Dia dihalangi oleh keempat orang ini tanpa alasan, dan Gui Yuan ini bahkan menunjukkan niat membunuh yang kuat terhadapnya. Aku tidak mau bicara. Kalian berempat di sini untuk membuat masalah. Apapun yang aku katakan, apa kalian akan percaya padaku? Kata Zua Wen dingin. Gui Yuan tertawa dan berkata, percaya. Mengapa saya harus percaya itu? Tidak peduli apakah Anda mengakuinya atau menyangkalnya, Anda akan mati hari ini. Sekalipun bukan kau yang membunuh adikku, kau tetap harus mati dan dikubur bersamanya. Sambil berbicara, Gui Yuan melangkah maju. Tangan kanannya menjepit jari-jari pedang sambil melantunkan teknik pedang. Kemudian, pedang suci di punggungnya terhunus dan melesat seperti sambaran petir ke arah Zua Wen. Gui Yuan mengikutinya dari dekat. Ia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan keras. Permukaan tinjunya dipenuhi dengan energi yang mengerikan. Satu pukulan saja mungkin bisa memusnahkan apapun. Jelas, Gui Yuan tidak menahan diri sama sekali kali ini. Dia datang dengan tujuan membunuh Zua Wen. Bahkan Lord Gui Yuan yang berada di level yang sama dengannya mungkin tidak berani menerima serangan pedang dan tinju ini secara langsung. Ping Han berdiri di tempat. Kali ini, dia tidak menghentikan Gui Yuan. Dia bisa merasakan kemarahan yang mengerikan di hati Gui Yuan. Jika dia menghentikannya lagi, kesan Gui Yuan terhadapnya mungkin akan sangat berkurang. Terlebih lagi, pemuda berpakaian putih ini memang sangat mencurigakan. Meskipun kultifasi pemuda berpakaian putih ini sedikit rendah dan kemungkinan dia membunuh Gui San tidak tinggi, kematian Gui San pasti terkait dengan orang ini. Jika dia mati, biarlah. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk Gui San. Dua murid inti lainnya di belakang Ping Han menyilangkan tangan dan menatap Zua Wen dengan mengejek. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Gui Yuan. Dia memiliki keunggulan mutlak terhadap Lord Gui Yuan, apalagi sekarang dia hanya berhadapan dengan Master Hukum Surgawi. Selain itu, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Jelas, pemuda berpakaian putih ini akan hancur, dan kematiannya pasti akan sangat menyedihkan. Zua Wen diam-diam menatap serangan pedang dan tinju yang melesat ke arahnya. Dia berdiri dengan tenang di tempat, tak bergerak. Di mata Gui Yuan, tindakan Zua Wen adalah pertunjukan ketakutan yang konyol. Hal ini membuat Gui Yuan membencinya. Ding! Ketika pedang dewa itu menembus udara dan mendarat di depan mata Zua Wen seperti meteor, pedang itu ditolak oleh suatu kekuatan. Pedang itu malah menyimpang beberapa sentimeter dari telinga Zua Wen dan langsung menyapu. Namun, Zua Wen tidak terluka sama sekali. Apa? Pupil mata Gui Yuan mengecil dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa benda yang menangkis pedang sucinya juga merupakan pedang suci. Namun, pedang suci ini dikelilingi oleh petir dan energi api yang mengerikan. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukan pedang biasa. Zua Wen masih berdiri di tempat, tetapi pedang api petir telah melesat keluar dan menyapu ke arah tinju Gui Yuan. Meskipun Gui Yuan terkejut, dia tidak terlalu peduli. Dia sangat percaya diri dengan tinjunya. Terlebih lagi, pemuda di depannya hanyalah Master Dao Surgawi. Meskipun pedang api petir itu luar biasa, seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskannya di tangan orang ini? Pochi! Sayangnya, ide Gui Yuan salah total. Saat tinjunya bertabrakan dengan pedang api petir, sejumlah besar darah langsung menyembur keluar. Pedang api petir menembus tinju Gui Yuan tanpa halangan apapun seolah-olah itu adalah tahu. Selain itu, pedang itu menembus bahu Gui Yuan, dan seluruh tangan kanan Gui Yuan meledak menjadi kabut berdarah. Gui Yuan menjerit sengsara sambil memegangi lengan kanannya yang sudah meledak dan segera mundur. Sayangnya, kecepatan pedang api petir terlalu cepat. Saat pedang itu meledakkan lengan kanan Gui Yuan, pedang itu berbalik dan langsung menusuk dahi Gui Yuan. Energi petir dan api meledak, dan kepala Gui Yuan meledak. Bahkan jiwanya pun hancur total. Pertarungan antara pedang api petir dan Gui Yuan terlalu singkat. Itu hanya jeda waktu. Ketika Gui Yuan terbunuh oleh pedang api petir, Ping Han dan dua orang lainnya bereaksi sepenuhnya. Gui Yuan, mati begitu saja, kedua orang di belakang Ping Han bergumam dengan mulut ternganga. Ping Han juga tertegun sejenak. Namun, ketika dia sadar kembali, dia menjadi marah. Dia berteriak pada Zua Wen, beraninya kau membunuh orang-orang istana ke kekalanku. Tatapan mata Zua Wen tenang saat dia menatap Ping Han dan berkata, kau membawa orang untuk membunuhku. Mengapa aku tidak bisa membunuh orang-orang istana ke kekalanmu? Mungkinkah hanya kau yang diizinkan membunuhku dan aku tidak diizinkan untuk membalas dendammu? Ekspresi Ping Han jelek saat dia berkata, bagus, bagus sekali. Kau harus membayar harga atas pembunuhan orang-orang istana ke kekalanku. Setelah mengatakan itu, Ping Han berkata kepada dua orang di belakangnya, serang bersama dan hancurkan orang ini. Dua orang di belakang Ping Han ragu-ragu, tetapi mereka tidak berani menentang perintah Ping Han. Mereka mengikuti di belakang Ping Han dan bergegas menuju Zua Wen, membentuk segitiga. Meskipun Ping Han meremehkan Zua Wen dalam kata-katanya, tindakannya sangat hati-hati, terutama terhadap pedang api petir yang dimanifestasikan oleh Xiao Hei. Pedang api petir ini dapat langsung membunuh Gui Yuan, jadi pedang ini pasti memiliki kekuatan seperti master istana ketidakkekalan. Ping Han tidak berani ceroboh dalam menghadapi senjata dewa yang begitu menakutkan. Adapun Zua Wen, Ping Han secara tidak sadar telah mengabaikannya. Aura Zua Wen terlalu lemah, dia hanyalah seorang master Dao Surgawi. 2720. Niat membunuh Ping Han. Wus, wus, wus. Ping Han bertindak tegas, dan kedua pemuda di belakangnya mengikutinya dari dekat. Mereka bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, dan kecepatan mereka sangat cepat. Saat Ping Han bergerak, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya turun drastis. Dalam sekejap, udara di sekitarnya tampak membeku, dan udara dingin itu menusuk tulang. Wah! Pedang Tundervire yang tadinya melayang tiba-tiba membeku di udara. Seolah-olah ada dinding takasat mata yang menghalangi pedang Tundervire di kehampaan yang transparan. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia melihat bahwa dalam radius beberapa kaki di sekitar pedang api petir, ada lapisan es tebal yang membentuk penghalang es. Penghalang inilah yang menghalangi pedang api guntur. Mulut Ping Han menampakkan senyum mengejek. Ia menghentakkan kaki kanannya dan tiba di depan penghalang es. Ia mengepalkan tangan kanannya, dan udara dingin terasa dingin menusuk. Segera setelah itu, ia menghancurkannya. Bang! 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 Suara bambu meledak terdengar. Tinju Ping Han telah melampaui kecepatan suara, dan suara ledakan udara menggelegar seperti guntur. Dentang! Tinju Ping Han menghantam pedang api petir, dan pedang api petir itu pun terpental. Namun, pedang api petir itu terperangkap dalam penghalang es. Oleh karena itu, saat pedang api petir itu dipukul, pedang itu langsung terbanting ke tepi penghalang es dan terpental kembali. Segera setelah itu, pukulan kedua Ping Han datang, dan pedang api petir itu masih hancur berkeping-keping. Di gagang pedang api guntur, bayangan Xiao Hei muncul. Xiao Hei menjadi gugup dan jengkel. Ia menata Ping Han dan berkata dengan keras, Bajingan kecil, kau telah membuat marah Raja Naga ini. Hari ini, aku akan membunuhmu, mengambil jiwa ilahimu, dan mengencingi jiwa ilahimu setiap hari. Aku akan memberitahumu akibat dari membuat marah Raja Naga ini. Perkataan Xiao Hei terlalu tercelah, bahkan Ping Han pun sangat marah. Dia tidak menyangka roh senjata pedang dewa di depannya begitu sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Seperti yang diharapkan, seperti tuan, seperti pelayan. Roh senjata kecil berani bersikap sombong. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyesalinya saat aku menangkapmu. Ping Han mendengus dan melancarkan pukulan lagi. Kecepatan pukulan itu lebih cepat dari sebelumnya, dan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Pukulannya sangat kuat dan luar biasa. Studio. Getaran penghalang es itu tidak berlangsung lama. Retakan-retakan yang mengerikan benar-benar muncul di permukaannya. Pada akhirnya, penghalang es itu hancur dan runtuh. Petir dan energi api yang mengerikan di dalamnya bagaikan naga yang mengamuk. Pada saat ini, serangan Ping Han belum tiba. Melihat energi api guntur melesat ke arahnya, ekspresinya berubah drastis. Namun, karena anak panah sudah terpasang, dia hanya bisa bersiap dan menghadapi energi api guntur yang mengerikan itu secara langsung. Wah! Ping Han mengerang dan terus mundur. Dia menatap Xiao Hei dengan kaget. Jelas, kekuatan Xiao Hei masih di luar imajinasinya. Dia benar-benar berhasil menembus pesonanya. Dia sama sekali tidak sederhana. Itu hanya roh artefak. Meskipun memiliki kekuatan, seberapa kuatkah itu? Ping Han mendengus dingin. Dia sama sekali tidak patah semangat. Sebaliknya, dia mengeluarkan kekuatan terkuat di tubuhnya dan mulai menyerang Xiao Hei tanpa mempedulikan nyawanya. Kedua murid di belakang Ping Han juga mengikuti dari belakang. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka untuk membantu Ping Han menyerang balik Xiao Hei. Ping Han layak menjadi murid inti nomor satu di Istana Ketidak Kekalan. Dan, kultivasinya sangat dekat dengan langkah kedua validasi Dao. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari rata-rata puncak master kekacauan primordial. Terlebih lagi, Ping Han memiliki banyak kemampuan. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akan setara dengan Xiao Hei. Namun, Ping Han mendapat bantuan dari kedua adiknya, sehingga ia mampu menekan Xiao Hei dalam satu gerakan. Meskipun Xiao Hei mengumpat, Ping Han tetap tidak berniat melawan Xiao Hei sendirian. Tentu saja, kutukan Xiao Hei terlalu kejam. Dia hampir mengutup 18 generasi leluhur Ping Han. Meskipun Ping Han sudah bisa menahan diri, setelah mendengar kata-kata cabul Xiao Hei, dia tetap tidak bisa berkata apa-apa. Yang dia inginkan hanyalah mencabik mulut roh artefak ini dan membuatnya segera tutup mulut. Zua Wen berdiri diam di samping dan menyaksikan pertempuran itu. Dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia ingin melihat hasil Xiao Hei selama periode ini. Sebelumnya, Xiao Hei tanpa malu-malu meminta 30% dari sumber daya yang diperoleh Zua Wen dari kuil duniawi. Dengan begitu banyak sumber daya, seberapa kuatkah Xiao Hei? Sekarang setelah dia menyaksikan pertempuran itu, Zua Wen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Xiao Hei. Saat ini, kekuatan Xiao Hei seharusnya lebih kuat dari puncak primordial Chaos Master biasa dan seharusnya setara dengan Ping Han. Jika Xiao Hei dapat memperoleh lebih banyak bahan, Zua Wen yakin orang ini akan memiliki lebih dari cukup untuk memasuki langkah kedua validasi Dao. Namun, dia juga tahu bahwa Xiao Hei pasti akan menghabiskan banyak sumber daya untuk maju ke tahap kedua Dao Validation. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan pasti puluhan kali lebih banyak daripada yang digunakan Xiao Hei untuk maju ke tahap kedua Dao Validation. Pada saat ini, Ping Han sangat bangga. Dia telah sepenuhnya menekan roh artefak ini. Menurut perkiraannya, roh artefak yang keji ini harus dikalahkan dalam 100 gerakan. Jika sudah tiba saatnya baginya untuk menangkap roh artefak ini, dia akan memberikan perlakuan khusus kepada roh artefak ini. Pada saat yang sama, tatapan Ping Han tertuju pada pemuda berpakaian putih yang tengah menyaksikan pertempuran tidak jauh darinya. Dia ingin melihat ekspresi terkejut dan takut di wajah pemuda itu. Menurut Ping Han, pedang api petir adalah kartu truf terkuat milik pemuda berbaju putih itu. Karena ia akan merebut pedang api petir, apalagi yang bisa diandalkan pemuda itu. Jika saatnya tiba, ia akan siap membantu Ping Han. Namun, saat tatapan Ping Han jatuh pada pemuda berpakaian putih itu, dia sedikit mengernyit. Ini karena dia melihat bahwa pemuda berpakaian putih itu tidak tampak setakut yang dia duga. Wajah pemuda berpakaian putih itu sangat tenang dari awal hingga akhir. Ia bagaikan kolam air di sumur kuno, tanpa riak sedikitpun. Apakah orang ini berpura-pura? Kartu truf pamungkas jelas ada di tanganku, tetapi dia masih bisa berpura-pura begitu tenang. Harga dirinya cukup kuat. Namun, ketika aku benar-benar merebut pedang ini nanti, apakah dia masih akan begitu tenang? Ping Han mencibir dalam hatinya. Dia sudah memutuskan bahwa pemuda berpakaian putih itu hanya berpura-pura. Zua Wen, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Jika kau mengikuti kami kembali ke Istana Ketidak Kekalan dan menunggu balai hukuman Istana Ketidak Kekalan untuk menanganimu, kau mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Kau sudah kalah. Jika kau menolak untuk mengakui kekalahan, kau mungkin akan dibunuh di tempat. Tidak ada gunanya bahkan jika kau memohon belas kasihan, Ping Han tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Zua Wen menatap Ping Han dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu belum menang, dan kamu pikir kamu bisa menangkapku. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mata Ping Han berkilat marah. Dia mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Namun, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat dan menakutkan. Terima kasih telah menonton.